Janganai sejahtera Allah yang melampaui sederhana Itulah yang mengejar hati dan ikiran saudara Di dalam Kristus Yesus Tuhan kita Amin Jumat yang kasih Tuhan Pada Jumat hari ini Kita berima firman Tuhan Dari Injil Lukas pasal 23 Ayat 33 sampai dengan ayat 43 Lukas 23 Ayat 33 sampai dengan ayat 43 Demikian firman Tuhan Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkor Mereka menyaikan Yesus disitu dan juga kedua orang penjahat itu Dan seorang di sebelah kanannya Orang lain di sebelah kiri Yesus berkata Ya Bapak ampuninlah mereka Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perlu Dan mereka membuang kunci untuk membagi apa ini Orang banyak berdiri disitu dan melihat semuanya Pemimpin, pemimpin, pemimpin mengecik diri Katanya Orang lain yang selamatkan Biarlah sekarang yang menyelamati dirinya sendiri Jika ia adalah misi Yesus Orang yang dipilih Juga prajurit-prajurit menurut-urutkan dirinya Mereka menunjukkan Anggur asal kepada Dan berkata Jika engkau adalah raja orang yang Selamatkanlah dirimu Ada juga tulisan di atas topalannya Inilah raja orang yang Seorang dari penjahat yang digantung itu Menghujat dengan katanya Bukankah engkau adalah Kristus Selamatkanlah dirimu dan kami Tetapi yang seorang menegur dia katanya Tidakkah engkau tahu Juga tidak kepadaku Sedangkan engkau menerima hukuman yang salah Kita memang selayangnya dihukum Sebab kita menerima balasan yang setimpa dengan perbuatan kita Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah Lalu dia berkata Yesus ingatlah akan aku Apabila engkau tahu Seperti raja Katanya Yesus kepada Aku berkata kepada Sesungguhnya hari ini juga Engkau akan ada bersama-sama dengan aku Di dalam Bapak ibu saudara Yang dikasih kita Kita patut dikasih kita hari ini Karena sampai hari ini dan saat ini juga Kita masih diberi kesempatan untuk meminah Mengenal Mendengar Tentang penderitaan Tentang sakit Dan tentang kematian Tuhan Yang tidak bisa dilupakan Yang tidak bisa dilupakan Peristiwa dan secara penderitaan Salih dan matinya Kristus Karena itu betapa komplit atau sempurna Bila kita diperkenankan Tuhan Untuk satu hari ini Dalam jumat agung ini Khusus untuk Mengenal Khusus untuk memperingat Karena itu Bapak ibu saudara Selanjutnya jangan lewatkan Sampai jatuh Kelas nanti Tapi selumuhnya Saya serahkan kepada Jemaahku Sudah sampai di mana Dan sejauh mana Penderitaan Salih dan kematian Yesus itu Tergambar Terwujud di dalam kehidupan kita Kita tidak mau disebut Jumat agung itu adalah Hanya sebatas peringatan Hanya sebatas peringatan Atau sebatas Mengenal Tentang penderitaan Salih dan kematian Khusus Karena itu Saya katakan Kita perlu bersyukur Hari ini dan saat ini Karena Tuhan memperkenankan Jika jumat agung ini Untuk benar-benar Mengambil Mengambil makna Kepada hidup kita Tentang Penderitaan Yesus itu Tentang salih itu Semua orang Kristen Bahkan orang yang percaya Tahu apa arti Daripada salih itu Setiap kita melihat Kita melihat makna Arti dan badai salih itu Karena apa ada salih Yesus Karena siapa ada salih Yesus Karena siapa Yesus Menderita Karena siapa Yesus Tersalih Karena siapa Yesus Itu mati Kita harus bisa katakan Kalaupun hari ini Tuhan memisimkan saya Berkenan Bapaknya Mengenang Jika mati Belum tentu saya Tapi dia Bisa Mengenang Mengingat itu Di dalam Bapaknya 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 Semakin nyata Di dalam Kehidupan kita Apa yang dilakukan Terhadap seseorang Apa yang dihadapi Oleh Tuhan Yesus Atau apa yang dikatakan Teripsis Penderitaan Kesengsaraan Yang sangat berat Tekanan hidup Yang sangat berat Beban yang sangat berat Beban yang membuat Ani seseorang Sangat berat Dan juga Didapatkan sisa Kalau tadi Dalam halaman keempat Ketika Dari kita itu Berapa kali Ditatakan Di situ Dari Di Dari Di 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 Bahkan kita Katakan Juga Disahidikan Cepatkan Yang seperti Misi Yang pernah Menghadapi Dengan Hal itu Di Dalam kehidupan Kita Sampai Saat Bagaimana Kalau orang lain Menudahi Bagaimana Perasaan Kita Apabila Ada Orang lain Menudahi Kita Tetapi Lebih Enak Luda Oleh Karena Kepenangan Daripada Luda Tahan Tepat Kita Oleh Karena Kesesatan Kita Kecemaran Kita Kepodohan Kita Kesesatan Kita Lebih Baik Kita Cercam Dicam Oleh Karena Kepenangan Oleh Karena Nama Yesus Selama Kita Hidup Di Tengah Tengah Dunia Ini Daripada Kita Dicer Jadi Mati Mati Oleh Karena Kecepatan Kita Oleh Karena Kekodohan Kita Oleh Karena Kesesatan Kita Kita Harus Apabila Dari Penceritaan Kristus Bahkan Sampai Akhir Hidup Kita Sendiri Agar Kita Mampu Mengimplementasinya Dan Melaksanakan Apa yang Dikatakan Dalam Hidup Jemaat 441 Halaman Anak Itu Ini Yang Paling Sudik Membunuh Keinginan Dan Hasrat Hidup Supaya Hanya Tuhan Menyusik Hidup Ini Yang Paling Sudik Jemaat Apakah Kita Sudah Mampu Membunuh Seluruh Keinginan Dan Hasrat Kehidupan Kita Kita Mau Ingin 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 Apakah Kita Mau Mampu Hidupan Ini Ingin Asrat Hidupan Kita Tunggu Tunggu Percaya Karena Aku Tunggu Tunggu Semua Orang Engkau Dicejah Engkau Menderita Engkau Sensara Engkau Tersarik Dan Engkau Batak Mati Semua Orang Percaya Engkau Menyebus Aku Engkau Mengampuni Dari dosa dan kejahatan Sampai kabar ini terwujud Kita mampu membunuh di inilah dan asrak kita Selalu kita dengar, kita dengar, kita dengar Tentang penderitaan salib dan kematian Yesus Karena dosa-dosa manusia Karena kebodohan manusia Karena salib ini adalah penderitaan kebodohan Dan menjadi baru, sanggungnya bagi orang-orang yang tidak percaya Bagi orang-orang yang maafin nasi Tetapi Bagi orang-orang yang mau diselamatkan adalah itu kekuatan Karena itu Karya keselamatan Allah di dalam Kristus Yang dilakukan dalam status berendah Yang diawali dari kelahirannya Penderitaannya, kesengsaraannya Di bawah pemerintahan Pontius Pilatus Disalibkan, mati, dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut Dan bahkan sabar minggu kita selalu katakan Penakuan iman kedua Selalu ada dikatakan di situ Yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus Kenapa ada disebutkan di situ Pontius Pilatus Kenapa Pontius Pilatus itu disebutkan Supaya kita mampu menolak Apa yang dikatakan oleh Pemerintahan Pontius Pilatus Bahwa tentang penderitaan Tentang salib dan kematian Yesus itu adalah minta Atau doming Atau cerita kosong Karena mereka tidak mempercayai Mesias Kristus Karena mereka tidak mau menerima Bahkan mereka terkejut Apabila didapatkan Yesus Mesias Kristus anak Allah itu Matikan Karena salib itu adalah suatu kebutuhan Karena manusia anggap Tidak layak dan tidak pantas Bahwa dia yang digelar anak Allah itu Benar-benar disalibkan Mati dan dikuburkan Akan tetapi kebodohan dan batusan Tuhan Semakin meluas Dengan kata Yesus Kristus disalibkan Untuk kita dan sebagai ganti kita Ini yang ingin menerima mereka Oleh orang-orang yang tidak percaya Tidak mungkin karena saya itu dia tersalib Karena tidak ada anak Allah yang tersalib Karena tidak ada Mesias Untuk menderita Dan sengsara oleh karena dosa manusia Karena ini Bapak Ibu Soalnya Puncak penderitaan Yesus Setelah Pilatus Menyesal Yesus Dan menyalakannya Untuk disalibkan Serda tu-serda tuan negeri Mengkawai Yesus Kebedul pengadilan dan penyiksa Dan memampir seluruh pasukan Untuk berkumpul sekeliling Yesus Mereka menanggal tanpa kalian Yesus dan mengenakan jubah umum Warna raja-raja Untuk menginat dan mengincik Bahkan mengolok-olok Yesus Bahkan mereka memakotai Makotaturi Kenapa Yesus dimakotai makotaturi Itu adalah bukti Bahwa Yesus itu adalah raja penderitaan Bahwa Yesus itu adalah raja kesengsaraan Bahwa Yesus itu adalah raja kesusahan Raja kehinaan Raja kerendahan Karena Yesus telah menjalani semuanya Dan menadinya masih saat ini Tetapi kita tidak membuat Bahwa Yesus ini adalah raja syarikat Raja kebudayaan Dan raja keselamatan Dan raja kehidupan Yang itulah yang tidak mereka ketahui Dan itu yang tidak mereka lihat Di dalam diri Yesus Kalau kita baca dalam 1 Kedus 2 ayat 23 Ketika ia dicacimati Ia tidak membalas dengan mencacimati Ketika Yesus kita itu menderita Ia tidak mengancam Tetapi ia menyerahkannya kepada dia Yang menghakimi dengan Allah Yang menyerahkannya Seluruhnya kepada Allah Karena itu apa itu Saudara-saudara Di dalam kehidupan ini Dalam hati dan pikiran ini Kita harus singkirkan rasa gembira Kita baca di dalam tempat ini Tentang penderitaan Sengsara Yesus ini Karena apa imam-imam kebana Karena apa dua-dua dan tali-ali taulah Menyerahkan Yesus kepada Pontius 3 ratus Ke orang kabir Karena lengkap Allah Yahudi sendiriku Menyerahkan Yesus kepada Orang kabir Tetapi disitu lah Hasianya Pontius 3 ratus Diperdamaikan Dan dipersatukan Dan menerima keselamatan Baik Yahudi Baik orang kabir Dan menerima keselamatan Dan menerima keselamatan Saya kalahkan kita dibelayar dari maki-maki maka dendam bertemu di tangan merah berasa bataknya mati karena itu bilang dan merasa dengci kalau kita dengci kepada seseorang apa yang kita terendaki terhadap orang yang kita dengci apa? kita berdua kita harus jujur untuk itu kalau bisa hancur itu mati karena ingat timah-timah kapal sudah turun karena banyak yang percaya dengan begitu Yesus bahkan Bapak itu saudara-saudara timah-timah kapal menghasilkan orang banyak setelah ada tawaran siapa tidak mau dinebaskan para bas atau Yesus mereka sampai di itu adalah perwati dan menunjukkan membuktikan bahwa manusia itu adalah orang mancah pemperontak dan pembunuh lebih baik memilih pemperontakan lebih baik memilih kecakapan lebih baik memilih seorang pembunuh dan ada seorang yang terperbiasa memilih orang pencah tapi supaya tidak menampilkan yang tertulis yang terperbiasa karena apa saja manusia agar jangan selaku dari antara manusia menyansikan sanksi tentang kenyataan penderitaan salib dan pemakian Yesus kenyatanya keselamatan yang dikirpulkan oleh penderitaan Yesus melalui kata di bawah penderitaan kontinus di lakus tapi kita katakan juga istilah dikaryus apa yang mau dikatakan dalam istilah dikaryus Yesus rela berpindah dan rela berbuat demi orang lain dan orang banyak dan iklim menanggu segala resiko dan nampak tujuannya baru penderitaan khas Yesus itu menyatakan bahwa satu orang bisa dan mampu menanggu derita dan menderita sebagai pengganti semua orang yang harus menderita itu serta sekaligus mewakili segala orang yang mau menerima satu orang dan kita hubungkan dengan apa yang dikatakan kaya pas kalau satu orang mampu menderita untuk semua orang dan kita juga harus mampu menerima satu orang karena kepercayaan orang Kristen bukan di arah dan kepada berbagai pendapat pandangan masalah persoalan tetapi kepercayaan Kristen di Allah dan kepada seseorang dan kepada satu orang yaitu Yesus yang mati tersanit oleh karena semua itu nilai dari para salib itu yang hari ini itu khosana khosana diselamatkan Allah yang mengatakan khosana khosana itu juga menerima keselamatan sekarang mengatakan salib dan dia salib dan dia yang mengatakan menerima dan desakan salib dan dia salib dan dia adalah kewakilan senunggu manusia yang mengatakan salib dan alu salib dan atuh tetapi dia hucum kepada Yesus karena bukan Yesus yang selayak dan sepatunya terdapat terhukum menderita dan tersalib tetapi Allah salib dan dia yang mengatakan salib dan alu salib dan atuh itulah yang tidak dapat dimenetih oleh orang yang dan dia salib dan dia puas mereka untuk mencari dan Yesus dan Yesus menawarkan antur yang tercampur kembudu tetapi Yesus menawaknya karena Yesus tidak mau ada kunstor yang mengaburkan atau yang membiuskan apabila tubuh kita dikoyak dan dicahit tidak ada bius apabila perjalan operasi tidak dibius bagaimana rasa sakit Yesus dengan rela dengan tenang dan menerima sebuah siksaan dan penderitaan itu dan itu salib dari kata setahun atas persif kayu sulam atau pala setelah diputuskan pengadilan Yesus itu harus disalib maka yang yang menerima keputusan itu dia sendiri yang memikul salib setelah mereka puas memiksa Yesus mengolok-olok Yesus di tempat persiksaan maka mereka membawa Yesus ke luar untuk disalibkan berjalan melalui kia gelosa dan Yesus sendiri harus memikul staw itu memikul prusifiko itu Yesus yang tidak minum Yesus ditimpakan dipikurkan suatu sulahan atau balok yang sangat berat tapi bagaimana salib itu balok itu sulahan itu supaya sampai kebun selama dalam proses kia gelosa jalan keselesaraan itu Yesus tidak sambil kebun makasih mulai kebun bagaimana supaya tetapi di depannya berjalan seorang yang memegang satu pelaki alasan untuk seseorang yang dihukum mati atau disalik Yesus Raja Jani ini menjadi alasan Bapak Ibu Saudara tetapi mana rahasia salib itu itu yang mungkin kalau orang akan cacih makdian dan kecekan dan cascaan semua sudah diterima oleh Yesus tetapi setelah Yesus itu tidak lagi menginjakkan hatinya ke panggung tidak sampai ke atas tergantung di tengah tengah rahasia salib itu adalah yang pertama Bapak Ibu nyata rahmat nyata ke kesetiaan dan nyata juga murta alat terhadap dosa dan kecehatan dan harus tidak begitu dosa dan kecehatan itu dan bersama Yesus tidak membawa orang berjahat apa yang dikatakan di situ Yesus juga lebih-lebih daripada penjahat di tengah-tengah pula itu Yesus itu Yesus itu adalah penjahat penjahat dengan kecehatan melalui salib itu dan disarmakan dan disesuaikan dengan penjahat yang kedua rahasia daripada salib itu setelah di salib itu Yesus penuh suara yang luar biasa dia di luar itu ya Bapak ampun yang itu kalau ada orang yang menerja kita yang meniksa kita yang membuat kita memiliki kalau kita akan betul kita berjuang teman-teman hidup yang paling indah adalah hidup yang diampuni hidup yang diselamatkan dan dibebaskan apalagi itu dari terus ada kecehatan sedangkan orang yang dapatkan misi saja dia sangat bangga ada yang bahagia apalagi dia dia bebas jadi itu ya Bapak ampun ya luar biasa kalau saya itu siapa-apa malas karena semua kejahatan mereka dulu dihambuskan saja sama mereka tapi dikantikan sebab mereka tidak tahu apa yang mereka berdoa wah luar biasa mereka tidak tahu apa yang mereka tidak tahu apa yang tidak tahu apa yang mereka disiksa tapi tidak mempunyai orang banyak supaya Yesus itu dia tidak bisa dikat supaya Yesus itu hantu supaya Yesus itu menjadi supaya Yesus itu berdiri supaya dia bisa bertopo selaku imam kepala supaya semakin besar supaya semakin hebat mereka tidak tahu tidak tahu tidak tahu apa yang orang yang itu menyesal menyesal Yesus dan meniksa Yesus tetapi justru yang benar seolah-olah Yesus itu tidak jauh dari kami seperti berkata berkata berbuka walau Yesus pasal dia bapak ampuh diambuh sebab mereka tidak tahu apa yang mereka tahu dan kemudian bapak ibu saudara saudari urutan kedua dari perkataan Yesus di Israel itu penjahat saja begitu mempunyai yang di diri bukan tak mengetah keadaan Yesus selama keadaan itu sudah sudah penjahat sudah tersayu sudah mau mati juga mampu mempunyai Yesus tetapi ini sebelah keadaan itu dia menggunakan keseramatan dia menyadari kenapa saya terjadi misalnya itu karena ini yang terkau penjahat itu tidak terpatu juga tidak terpatu selama keadaan menerima hukuman yang sama kita menerima balasan yang tetapi orang ini luar biasa tonakun kecatin jadi kita harus kita katakan dari matahun ini tetapi Yesus orang ini tidak berbuat sant tidak berbuat kesatatan tetapi dia berbuat demi matu demi kecatatan dan demi tusan dan dia tidak lupa memohon kepada Yesus keselamatan kehidupannya keselamatan terukannya karena ibu dia katakan Yesus ingatlah akan aku apabila engkau datang sebab elajah luar biasa babanya orang yang saya akan berbentukan dengan becah dia tidak lupa mengatakan ingatlah aku apabila engkau datang sebab elajah dan Yesus memberikan jawaban sungguh aku berkata kepadamu sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam kita kenal dunia ini di pekerjaan kita di keluarga kita mari kita buat hidup hidup ini berada di hidup di dalam hidup karena salib berhubungan atau merangkap kehak dan kehak salib kekutukan dan berkah salib adalah kematian dan kehidupan salib adalah neraka dan besok anak manusia itu sudah dikutukan melalui salib untuk mengalahkan hubungan untuk mengalahkan kematian untuk mengalahkan kegelapan memberikan terang memberikan suka cinta dan memberikan berkat dan memberikan kehidupan tetap kehidupan bersama dengan Yesus supaya kita tetap di taman akhir taus ayo terima kasih bapak saudara atas perumahan Tuhan pada Jumat tadi ayo tidak penderitaan salib dan kematian bagikan yang percaya orang karena oleh semua orang melalui dosa dan kejahatan engkau menjadi dosa untuk memberikan keampuni dan menembus dosa dosa engkau tidak mempahas apa yang dibuat semua pengkau pengkau Yesus memberikan pengampunan walaupun sisanya ludah carcaan dan mati penderitaan penderitaan dan salib membawa terima poe tanah kami karena itu Yesus menampaikan segala dosa dan kejahatan kami melalui salib Yesus yang sudah terkampai menyalihkan segala dosa dan kejahatan kami karena itu Yesus menualakan kampungan bagi kami dan Yesus mengatakan bahwa kami tidak tahu apa yang kami perhentikan dan menghentikan Yesus terima kasih kuci kami kehadiran atas segala terlah hati dan penghasil kasih betapa luasnya kasih betapa biak lamina dan kimpin kasih dalam melalui penderitaan salib dan kematian Yesus menjadi nyata dengan kehidupan kami dan kami tetap bersama Yesus ada dimanapun kami berada di tempat kami bekerja di tengah-tengah keluarga kami kami tetap di dalam taman Yesus kelakuan kami yang menarik baginya takkan mampu membagi bagian pakannya adalah tanda kesempatan terapus dan ketamatan kuatkan kami untuk membunuh segala asrat dan keinginan agar kami tetap bersama Yesus ingat ada penderitaan salib dan hormat terapus agar Tuhan selalu melimpahkan berkat kasih karunia Tuhan bagi kami para hamba mu keluarga dan anak kami dan bagi para seluruh cemaat Tuhan dihakkani peserta dari mudai anak sampai yang paling penting agar tetap berdoleh kekuatan kesehatan sukacita ikmat dan kebesaksanaan yang dari pada kami amin terima kasih